Halo semua kembali lagi di channel nevahost kali ini bahas lagi alur cerita Cindy host season 4 part 2 episode 5 makhluk tikus yang menyeramkan di awal scene kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Lee Daewoo yang sedang memotong kuku di kelasnya kemudian teman sebangkunya menegornya karena kuku-kuku tersebut mengenai wajah temannya itu lalu dengan spontan ibu guru pun menegor Lee Daewoo yang berisik sedang bertengkar dengan teman sebangkunya kemudian Lee Daewoo terdiam sambil melihat kotoran kuku yang tersebar di lantai lalu Lee Daewoo Wok sontak kaget karena kuku tersebut sedang dimakan oleh seekor tikus yang aneh ibu guru pun mendekat dan melihat lantai itu dan seekor tikus pun menghilang Duriko yang memang satu kelas dengan Lee Daewoo terdiam dan memperhatikannya scene selanjutnya kita diperlihatkan Lee Daewoo yang melihat ada seorang anak yang mempunyai ekor dia terheran melihat anak tersebut sedang memakan sesuatu di semak-semak tanaman dan sontak anak yang memiliki ekor tersebut memalingkan wajahnya Lee Daewoo tampak terkejut melihat wajahnya yang mirip dengannya dengan spontan anak yang memiliki ekor itu mengejar Lee Daewoo Lee Daewoo pun lari menuju atas gedung sekolahnya setelah di lantai atas Lee Daewoo melihat ke bawah gedung dan ternyata anak yang mirip dengannya masih mengejar sambil merayap di tembok di sisi lain kita diperlihatkan pasangan yang ditunggu-tunggu yaitu Kang Lim dan Hariko di sini Kang Lim hendak berpamitan untuk berlatih dan menjadi kuat dia masih mengingat perkataan kakaknya bahwa suatu hari akan ada makhluk yang sangat kuat Kang Lim juga memberitahu Hariko tentang ingatan yang tersegel di dalam dirinya Kang Lim berjanji akan kembali dan tidak akan lama di sini Kang Lim sedikit mengkhawatirkan Hariko Hariko meyakinkan Kang Lim dan tak sadar tangan Kang Lim dipegang erat oleh Hariko lalu seperti biasa Hariko tiba-tiba tersadar dan salah tingkah scene selanjutnya kita diperlihatkan Duriko dan Shinbi sedang berebut makanan lalu Hariko datang dan menanyakan kepada Yunwo ada apa ini kenapa Shinbi dan Duriko berebut makanan seperti itu tiba-tiba secara tidak sengaja Duriko mencakar Shinbi Shinbi pun melihat kuku pada tangan Duriko yang sangat panjang lalu Hariko menyuruh Duriko memotong kuku yang sangat panjang itu kemudian kuku Duripun dipotong dengan alat yang dipinjamkan oleh Yunwo pada saat kuku Duriko dipotong Duriko tidak sadar kalau kuku tersebut tercecar di lantai kemudian Genbi menasehati Duriko akan hal dimana bekas kuku yang dipotong sebaiknya dibuang di tempat yang seharusnya karena akan ada makhluk yang mengambilnya dan akan mengkloning menjadi manusia Hariko pun pernah mendengar cerita tersebut dari neneknya dan benar bekas kuku dan bekas bagian dari tubuh yang hendak dipotong sebaiknya dibuang di tempat yang sebenarnya mungkin kalau saya simpulkan dan bisa berupa kuku rambut atau kulit yang terkelupas sedang asik bercakap-cakap antara Hariko Duriko Shinbi Genbi dan Yunwo tanpa tersadar mereka sedang dipantau dari atas gedung siapa lagi kalau bukan Guido Yunyo Sin selanjutnya kita diperlihatkan anggota daripada berkumpulan berjubah hitam yaitu kelompok Guido disini Guido Yun dihampiri kelompoknya yaitu Guido Api Guido Api sedikit curiga dengan Guido Yun tetapi di sini sebenarnya Guido Api mengembang perintah dari atasannya perintah di mana Guido Yun disuruh kembali ke markas utama perkumpulan berjubah hitam sangat-sangatlah misterius utusan dari Guido ini Shin berpindah ke ruangan kelas sekolah Duriko disini diperlihatkan Duriko tiba-tiba kelaparan dan memakan kue pada saat hendak memakan kue tiba-tiba tercium bau yang sangat menyengat di perjalanan pulang sekolah Duriko kembali kelaparan kemudian teringat Duriko mempunyai kue yang ada di laci meja sekolahnya akhirnya Duriko kembali ke ruang kelas sekolahnya sesampai ruang kelasnya Duriko tidak menemukan kue yang ada di lacinya contak dia merasa hal ini sangatlah aneh akhirnya memutuskan untuk kembali pulang keesokan pagi di sekolah tepatnya di ruang kelas Duriko teman-teman satu sekolah dan juga Duriko mencium bau menyangat itu lagi semua murid mencium bau yang sangat tidak nyaman ibu guru pun menyuruh muridnya untuk melakukan bersih-bersih di kelasnya selanjutnya adegan dimana Lee Jaiwok mencabut sebagian rambut Duriko contak lalu ditegur oleh Duriko disini saya sedikit agak curiga Le Jaiwok berkata maaf saya hanya bercanda kemudian Duriko hendak membuang sampah di bok penampungan tiba-tiba melihat Lee Jaiwok sedang memakan sesuatu di tempat kegelapan lalu kita diperlihatkan Le Jaiwok berubah menjadi manusia tikus contak Duriko langsung berlari Hai selanjutnya kita diperlihatkan Duriko yang melapor kepada kakaknya tentang kejadian aneh di sekolahnya lalu gembi menduga ini adalah ulah makhluk yang menyebabkan bau dan mengkloning manusia yang dapat berubah menjadi makhluk tikus makhluk tikus ini berkembang pesat dengan cara memakan bekas bagian dari tubuh manusia yaitu kuku dan rambut dahulu diceritakan makhluk tikus pendak menguasai seluruh kota dengan ide gaen mereka pun menyelidiki dan menuju ke sekolahnya sin berpindah ke halaman sekolah Duriko mereka mencium bau yang menyengat yang tidak nyaman dan menyabar ke seluruh sekolahnya lalu mereka pun pergi mencari Lee Jaiwok dan bertanya kepada teman yang lainnya kemudian teman mengetahuinya kalau Lee Jaiwok pergi ke ruang sekolah bawah tanah bergegas Mereka pun menuju ruang bawah tanah itu pada saat mereka berlari melewati ruang kelas sontak gaenturiga kenapa ada banyak orang di kelas yang seharusnya ini bukan jam belajar scene selanjutnya dimana mereka sudah tiba di ruang bawah tanah yang gelap tiba-tiba Hyunwo diserang oleh perubahan Lee Jaiwok yang sudah hampir menyerupai tikus lalu gaen menyalakan lampu ruang bawah tanah ini dengan sigap Hariko lalu menolong Hyunwo dan memukul perubahan tikus ini dengan gagang sapu Sontak Lee Jaiwok terlempar beberapa saat kemudian perubahan makhluk tikus ini kembali bangkit dan menyerang Duriko kemudian Hariko lagi-lagi menolong Duri Hariko pun terjatuh dan tertangkap kemudian Duriko memberanikan diri untuk memanggil makhluk kakek tua Lee Jaiwok berubah full berwujud monster tikus dan kembali menyerangnya pertarungan pun kembali antara makhluk kakek tua dengan monster tikus tersebut akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh kakek tua si penculik anak jengeng tersebut kemudian mereka kembali dan merasakan hal aneh lagi saat berada di depan ruang kelas sekolah tiba-tiba mereka dikejutkan orang-orang di sekolah menjadi manusia tikus dan langsung menyerang Hariko, Duri, Gaen, dan Hyunwo Hariko lalu memanggil Shinbi seketika itu Shinbi mengeluarkan jurus sapu angin dan semua manusia tikus itu terlempar saat terlempar manusia tikus itu semua berubah wujud full menjadi monster tikus yang menyeramkan lalu monster tikus itu pun kabur mereka semua bersorak senang dan tanpa sadar Duriko dibawa monster tersebut saya berpikir ini adalah strategi monster tikus tersebut yang memang misinya hanya ingin menculik Duriko karena saya rasa Duriko sudah terinfeksi virus makhluk tikus ini kemudian Duriko berteriak minta tolong kepada kakaknya dengan sigap Hariko dan yang lainnya mengejar Duriko scene selanjutnya kita dibawa menuju ruang selokan bawah tanah disini adalah sarang monster tersebut diperlihatkan ratu monster tikus yang menghisap energi anak-anak yang diculik olehnya kemudian kita diperlihatkan proses dimana bagian anggota tubuh seperti kuku dan rambut yang ternyata dimakan oleh ratu monster ini dan berubah menjadi wujud manusia yang sepertinya manusia ini adalah manusia jadi-jadian atau setengah makhluk tikus dan misi manusia ini pada dasarnya ingin mengumpulkan bagian-bagian daripada tubuh manusia yang bisa dijadikan kloning makhluk tikus ini monster tikus ini akan bisa semakin banyak dan bisa menguasai kota lalu kita diperlihatkan Duriko yang asli sedang dihisap energinya oleh ratu monster tikus tersebut dan Hariko lalu menyelamatkannya atas bantuan Yunwo hari bisa menyelamatkan Duri kemudian Hariko dan yang lainnya terkejut saat ternyata Duriko sudah benar-benar terinfeksi virus tikus tersebut lalu kemudian Duriko mengambil bola makhluk milik Hariko entah apa tujuannya dan mengapa makhluk ini mengambil bola makhluk milik Hariko terlintas di pikiran saya ini ada kaitannya dengan perkumpulan kelompok Guido atau ini adalah makhluk terdahulu yang memang diperintahkan oleh kelompok Guido kemudian kita diperlihatkan kelompok monster tikus yang hendak menyerang Hariko dan yang lainnya akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba muncul penyelamat kita yaitu kakak Kanglim yang tampan tidak tanggung-tanggung Kanglim lalu mengeluarkan semangkara merah yang mengeluarkan api semua makhluk tikus pun terpental melihat makhluk tikus itu tumbang ratu tikus pun bangkit dan menyerang Kanglim pada saat Kanglim sedang menyerang ratu tikus Hariko melihat Duri dan spontan Hariko mengejarnya karena bola makhluk Hariko ada pada Duri ko yang terinfeksi makhluk tikus ini kemudian pertarungan kecil pun dimulai dan tampak Duri ko ditendang oleh kakaknya sendiri selanjutnya Duri ko yang merasa terpental dan kalah akhirnya berubah wujud menjadi makhluk tikus lalu Hariko pun tertantang dan mengeluarkan makhluk Nekomata benar sekali pada dasarnya tikus akan dimangsa oleh kucing dan pertarungan pun dimenangkan oleh makhluk Nekomata scene berikutnya diperlihatkan Kanglim yang kewalahan menghadapi ratu tikus ini dan sontak ide dari Hariko untuk menggabungkan kekuatan penyerangan bersamaan dengan makhluk Nekomata kemudian penyerangan gabungan tersebut akhirnya dihimpaskan Kanglim mengeluarkan si mantra biru dan bergabung dengan Nekomata penyerangan pun berwujud Nekomata naga biru yang diselimuti petir dan alhasil monster atau ratu monster tikus bisa dikalahkan scene selanjutnya kita dikejutkan oleh penampakan perkumpulan kelompok kuido yaitu kuido yon sepertinya pesan yang disampaikan oleh kuido api dilakukan oleh kuido yon dan diperlihatkan markas daripada perkumpulan kelompok kuido di bawah pebatuan yang terlihat berada di hutan kematian nah itulah alul cerita Sinbihos season 4 part 2 episode 5 yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan buat yang sudah jangan lupa like and comment saya Neva tunggu video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati